oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya memperbagi tutorial cara ngedit sederhana melalui kinemaster oke guys, diikuti saja videonya kali ini saya mencoba untuk mengembita awalnya kita mulai dengan menekan yang bulat tengah ini ya guys nah nanti ada 3 pilihan guys disini kalian akan diberi kesuguhkan 3 pilihan pilih aspek rasio yang ingin kalian gunakan kalian bisa menggunakan rasio 16 berbanding 9 rasio 9 berbanding 16 rasio 1 berbanding 1 biasa untuk bagi para youtuber untuk proses editing menggunakan ukuran 16 berbanding 9 entah yang lain tidak tahu tapi saya biasa menggunakan 16 berbanding 9 ya guys kita langsung saja tekan ukuran yang 16 berbanding 9 oke inilah tampilan halaman pertama memasuki ruang editing di kinemaster ya guys nah setelah kalian memasuki ruang awal dari kinemaster ini kalian akan disuguhkan tampilan gelap seperti ini ya guys ya hanya ada tombol tengah seperti ini nah ini fungsinya apakah kalian ingin merekam secara langsung video atau meng-capture video ini adalah lambang atau logo kamera sebelah kiri sebelah kanannya perekam video ya guys kalian bisa tekan kembali tombol tengah untuk kembali untuk mencari file atau video yang ingin kalian edit kalian bisa menekan lambang media yang di atas ya guys seperti ini tunggu beberapa saat masih loading ya guys nah disini kalian bisa memilih jenis-jenis file atau apa saja video yang ingin kalian edit kebetulan tadi saya sudah merekam game eskavator saya akan mencoba mengedit video hasil rekaman saya tadi ya guys saya menggunakan rekaman tadi menggunakan aplikasi as recording free as recorder free saya tekan yang folder ini ya guys nah ini dia tampilan video mentah saya yang tadi hasil rekaman menggunakan as recorder free ini saya merekamnya di handphone langsung bermain jadi main game eskavator kita coba dari rekaman pertama ya guys kita cari rekaman pertamanya yang mana ya guys oh yang ini guys oke ini berdurasi 1 menit 4 detik kita lanjutkan tekan video rekaman keduanya ini berdurasi 1 menit 44 detik kita tekan lagi video berikutnya oh ini lumayan panjang sekitar 4 menit ya guys kita coba mengedit video yang durasinya 10 menit lebih ya guys kita tekan lagi ah ini sudah pas 10 menit guys kita mulai saja untuk proses edit setelah itu kalian tekan saja tombol di atas paling kanan yang lambang centang oke guys kita lanjut lagi langsung saja ke proses editingnya ya guys ini videonya berdurasi 10 menit ya guys kita tekan saja lambang di bawah kiri ini agar ke posisi awal ya guys seperti ini ya guys nah ini bentuk video yang tadi saya rekam permainan game escapator nah seperti ini tampilannya guys sekarang kita coba dengar sekarang kita coba dengar suara hasil rekaman yang tadi ya guys kita coba kita Oke guys dari video Oke guys dari video ini kira-kira bagian mana saja yang ingin anda edit bagian mana saja yang yang kesannya kaku atau mengganggu bisa kalian potong contohnya ya dari video mentah yang pertama disini ada tampilan iklan muncul seperti ini ya guysnya ini kebetulan tadi saya lagi main game ada iklan yang muncul nah bagian ini kalau tidak mau kita harus edit ya guys kita potong maksudnya ya guys ya oke potong disini saja ya guys ya Nah untuk proses pemotongan kalian tinggal tekan bagian yang ini ya guys yang ini ya yang ada garis kuning atas bawahnya guys ya Nah setelah kalian tekan itu akan muncul lambang seperti gunting ada tulisan klip grafis kontrol kecepatan membalik dan lain-lain ini banyak sekali fitur-fitur lainnya yang bisa kalian gunakan untuk proses editan ya guys ya namun kali ini yang kita bahas bagaimana memotongnya ya guys ya tahap awal untuk memotong kita tekan saja lambang guntingnya Oke setelah kalian tekan disini ada beberapa pilihan yakni ada pangkas ke kiri flyhead ada tulisan yang kedua berikutnya pangkas ke kanan flyhead kemudian yang bagi di flyhead atau bagi dan sisipkan bingkai beku saya biasa menggunakan posisi tergantung posisi file-nya ya guys ya yang kalian memotong untuk sebelah kanan atau sebelah kiri karena ini yang posisi yang akan saya potong iklan yang tadi nampil yang ini ya guys ya yang ini ya posisinya di sebelah kanan jadi ini videonya saya geser aja ke kiri nah sesuai batasan garis merah yang tengah ini ya guys ya yang ada durasi waktunya ini nah ini saya tekan pangkas ke kanan flyhead ya guys ya langkas ke kanan flyhead seperti ini guys nah dia sudah terpotong ya guys ya ya terpotong posisi iklan yang tadi ya guys ya otomatis akan hilang kalian bisa tekan saja sembarang tes sampai hilang logo kuning yang tadi nah coba kita tes kiri videonya masih bagus ya kita tekan ke kanan iklannya sudah hilang guys enggak ada ya Hai seperti itulah langkah sederhana pertama untuk proses pemotongan video-video yang menurut kalian yang perlu dipotong atau dipangkas nah berikutnya di video mentah saya yang kedua di sini ada nampil iklan lagi ya guys ya di tampilan awal videonya guys ya seperti ini ya guys ya nah untuk langkah memotongnya saya geser aja posisi agak kanan posisi sini ya guys ya Hai sampai dimana menurut saya atau menurut kalian Hai menurut saya sampai sini aja guys kita potong nah kita rim di sini ya jadi saya tekan aja tombol layar apa namanya garis videonya seperti ini lalu tekan saja lambang gunting seperti langkah di awal tadi nah namun di sini file video yang akan saya potong ini posisinya sebelah kiri guys jadi saya akan menekan posisi pertama yang bertuliskan pangkas ke kiri file head ketika kita tekan seperti ini maka dia akan memotong video yang sebelah akhirnya kirinya ya guys ya artinya tampilan iklan tadi yang mengganggu sudah terpotong guys Hai Oke ah ini masih ada tampilan seperti ini guys ya yang mengganggu ada pemberitahuan dari Hai notifikasi handphone saya itu lumayan mengganggu jadi bisa saya hapus saja guys ya caranya andainya kalian tidak pengen terpotong durasi video kalian yang di awal disini anggap dari sini ya guys ya starnya di sini ya garis merah yang di tengah ini guys Hai garis merah yang di tengah ya guys Hai garis merah Hai garis merah di tengah Hai anggap saya akan potong disini ya guys ya Hai nah bila kalian memotong di tengah seperti tangkah tadi kalian tekan tombol gunting nah yang untuk ingin memotong di tengah yang dipilih bagian nomor tiga ya guys ya dari atas ini bagi di playhead maksudnya ini bagi di tengah nah dia akan memotong seperti ini guys ya bisa kalian lihat sendiri nah ini bagian terpotong tadi di tengah guys Hai nah ini langkah apabila diantara video ini ada yang ingin ingin kalian potong di bagian-bagian tertentu yang berada di tengah ya guys artinya di bagian samping kiri tidak ingin dipotong di samping kanan tidak ingin dipotong namun ada beberapa bagian yang titiknya berada di tengah ya guys seperti ini bisa kalian potong dulu nah bagian mana yang ingin kalian potong tadi seperti contoh video saya yang ini yang ingin saya potongnya ini yang ini yang ini yang ada notifikasi pemberitahuan di handphone saya muncul ini mengganggu video saya nih guys jadi saya potong aja tekan lagi seperti tadi tekan lombang gunting nah karena ini sudah saya geser ke kanan saya ingin memangkas yang posisi tadi mengganggu yang berada di sebelah kiri guys ditampilan di layar saya tekan saja pangkas kiri playhead ya guys Oke dia sudah memotong guys coba kita geser nah tampilannya notifikasi tadi muncul itu sudah tidak ada ya guys ya dia sudah hilang jadi cara edit video sederhananya melalui kinemaster seperti ini ya guys ya langkah-langkah memangkasnya mungkin tutorial kali ini seperti ini yang saya bisa sampaikan dulu untuk proses-proses tutorial selanjutnya kita akan bahas di video-video selanjutnya ya guys ya apabila kalian suka dengan video ini mohon di subscribe like dan share ya guys dan jangan lupa tekan tombol notifikasi kalian agar tidak ketinggalan video-video menarik selainnya guys ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh